Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin Masker yang ampuh untuk memutihkan Dan menggelowikan kulit wajah kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini gampang banget untuk ditemuinnya Kalian bisa langsung aja dapetin Ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara Pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Sendiripun sangat mudah Dan sekaligus di video aku hari ini Aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung Biarkan lebih paham lagi dan juga Lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti yang penasar banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga Cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus selanjutnya sampai habis Dan ya sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakalan kasih tau kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah itu bahannya yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Oatmeal Nah untuk oatmeal ini kalian bisa menggunakan merek apapun Untuk kali ini aku bakal menggunakan oatmeal dari produknya Quakers Ini harganya itu sangat terjangkau banget Aku beli harganya itu sekitar 10 ribuan aja Dan kalian bisa dapetin ini di Idomart, Alphamart, ataupun online shop Buat kalian yang ingin membeli bahan-bahan seperti punya aku ini Kalian bisa langsung aja cek deskripsi box di bawah Nanti aku bakalan cantumin di sana Dan lanjut untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah Susu Denkau Nah untuk susu Denkau ini kalian harus memilih susu Denkau yang berwarna putih Harganya juga sangat murah meriah banget Nah untuk susu Denkau ini bagus banget digunakan untuk memutihkan kulit Mencerahkan serta menghaluskan kulit wajah Dan untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah air Nah untuk airnya sendiri kalian bisa menggunakan air apapun Yang terpenting airnya itu harus bersih Air kran bisa, air kran bisa, air sumur pun juga bisa Atau untuk hasil yang lebih cepat dan juga lebih maksimal Kalian bisa mengganti air ini dengan menggunakan air mawar Nah untuk air mawar itu juga dapat digunakan untuk mencerahkan dan juga mengenyalkan kulit wajah kalian Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah Alatnya juga sendok yang lainnya bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk oatmealnya Nah untuk oatmeal ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah kemudian tinggal kalian tambahkan aja untuk susu dengkau Nah untuk susu dengkau ini takarannya juga sama cukup 1 sendok teh aja Oke jika sudah kemudian tinggal kalian tambahkan aja untuk air Kalau airnya ini secukupnya saja yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika ketiga bahan ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kalian Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan gel cleanser ataupun misal water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku sudah bersih dan aku pun juga sudah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu kayaknya sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia Aku sudah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video berenggak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara oatmeal, sesudahin kau dan juga airnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu berasa seger banget Kelihatan lebih sehat, kelihatan lebih glowing dan juga kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya Itu bener-bener glowing banget Dan selain itu juga yang paling aku suka lagi Sekarang ini kulit wajah aku jika dipegang Itu berasa halus banget, lemut dan juga sangat lembab Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan karena masker itu terbuat dari bahan-bahannya alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatih dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Nah itu aja video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like dan berkembang dengan kemudian selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga subscribe ke selaku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax